PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat pagi Romo Ismar Tono dan teman-teman yang di Asia Dan selamat sore untuk teman-teman yang di US Senang sekali kita bertemu lagi dalam acara Iman yang berpikir hari ini Dalami ajaran sosial gereja dibimbing oleh Romo Ismar Ono selama 7 sesi Dan hari ini kita akan masuk ke sesi terakhir Yaitu sesi ke-8 dari kelas mendalami ajaran sosial gereja Yang tema besarnya adalah Berbahagialah yang miskin dihadapan Allah Untuk sesi ke-8 ini Romo Ismar Tono sudah menyiapkan materi Yang judulnya adalah Hidup dalam semangat ajaran sosial gereja Apa yang bisa kita perbuat Dan untuk hari ini seperti biasa Romo akan memberikan jembatan dulu Untuk membantu kita menghubungkan pengajaran yang lalu dengan pengajaran Romo hari ini Dan kemudian Romo memberikan waktu sebentar untuk bertanya Dan kemudian Romo akan lanjutkan dengan pembahasan materi hari ini Setelah itu diskusi Waktu kita sekitar 1 sampai 1,5 jam Oke karena Romo sudah siap Marilah kita mulai acara kita hari ini Minta tolong Romo sebelum mulai acara Buka dulu dengan doa Terima kasih Romo Terima kasih kembali Ibu Lucia Ibu-ibu dan bapak-bapak Saudari-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan Engkau mengatakan bila dua orang atau lebih berkumpul atas namamu Kau ada di sana Dari ini kami berkumpul di sini Dengan cara seperti ini Namun kami percaya Bahwa Diko hadir di tengah-tengah kami Dalam rohmu Bukalah pikiran kami Agar kami mengusahakan kebenaran Karena kebenaran sendiri adalah Diko sendiri Dan bukalah hati kami Supaya kami mengusahakan kebaikan Karena kebaikan adalah Yang kau contohkan dalam hidupmu Selama di dunia ini Dan karenanya semoga kami Berbuat sedapat mungkin Sesuai dengan kerindakmu Sehingga terjadilah Kerindak Allah di bumi ini Seperti di surga Yaitu Berada dalam situasi Mesra dan Erat dengan Bapak Dan terpujilah engkau Sepanjang segala masa Amin Marilah kita Mulai Langsung tayangkan presentasi ya Mo Ya Silahkan Cien Inilah halaman pertama Jembatan Ini sebuah jembatan Yang disuka bumi Yang terpaham Jembatan alam Jembatan bukan Yang banyak Dari besi Yang terpanjang di Jawa Dan kita juga Mau mengambil ini sebagai simbol Kita sudah berada Dalam perjalanan selama ini Terus Saya mau Mengambil Tema jembatan ini Dalam tanda salib kita Karena judul yang Anda Sampaikan kepada kita semua adalah Iman yang berpikir Berpikir itu Satu kegiatan manusia Tapi juga Menghendaki Atau merasa Tapi juga bertindak Dan Anda sudah Bersama Teman-teman Melalui banyak Masukan yang lain Juga Telah mengembangkan Dalam pikiran itu Setiap kali kita Orang katolik berdoa Dan juga Doa pertama Yang diajarkan oleh orang tua Kita atau siapapun Adalah Dalam nama Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Pada waktu kita Membuat Tanda salib Kita sentuh otak kita Dai Ini lambang Di mana Pikiran Dilokalisasi Di sini kalau orang Mau mengatakan Ayo pikir dong Yang ditunjuk adalah Kepala Dan kita sentuh Dalam doa Di sini Orang kedokteran Misalnya mengatakan Ada Ada ortak Ada cerebr Ada seres Artinya Otak Kekuatan serebral Berpikir Di sini lah dikembangkan Ilmu pengetahuan Dikembangkan banyak ilmu pengetahuan Lalu Kemudian kita sentuh Dada kita Dan Putra Di situ ada hati Di situ ada kekuatan Untuk mengendaki The willpower Mau Saya mau Aku mau Aku mau Lalu kita sentuh tangan kita Tangan kiri Tangan kanan Mungkin ada kerja lain Yang tangan kanan Tangan kiri Dulu tapi Pokoknya tangan itu Adalah lambang Alat kegiatan Bahasa latin Ajer Itu bertindak Atas nama Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Amin Itu Kecuali tafsir Yang semua sudah Ada sampai selama ini Kita mengakui Tritunggal Dan sebaginya Dalam Waktu Mengembangkan Ajaran sosial kerja Itu berarti Berpikir yang benar Tidak sempit Luas Kotak yang dipakai Ilmu pengetahuan yang dihargai Menghargai Orang-orang yang bergumul Dalam laboratorium-laboratorium Dan Putra Hati Dan Tangan Mempunyai Dua tangan Untuk Ajaran Bahasa latinnya Adalah Bertindak Ajaran menjadi Aktus Dan itu Kata asal dari Aksi Silahkan terus Oh ini Sebentar Sebentar ya Sentuhan ini Membuat kita Mau Mencari yang benar Yang baik Antas dasar itu adalah Bijaksana Dan karena itu kita Akan Bekerja sama Dengan orang lain Orang lain bukan Serigala Itu saya kutipkan dari Plaustus Tahun 95 Sebelum masih Bukan Homo Hominilupus Melainkan Homo Hominisotius Yang Kata itu Dikutip lagi oleh Adam Smith Pada abad ke-18 Di subskolandia Kata Sucius itu Adalah Akar dari Sosial Dan Ajaran Sosial Gereja Adalah Ajaran ini Silahkan Terus Alaman berikut Habis Habis Rasanya Cuma Dua Yang jembatan Oke Kalau begitu Ini yang akan Saya pakai Jembatan Dari Iman yang berpikir Kita akan Diundang Iman yang Mengindaki Head Heart Hand Dan Iman yang Berbuat Marilah kita Urian yang selama ini Setelah kita Coba Galami bersama Kita Kehendaki Saya Kami Mau Lakukan itu Saya kira Ini tidak banyak Menimbungkan pertanyaan Hanya Menuju kemana kita Iman yang berpikir Akan menjadi Iman yang bertindak Tapi Dikehendaki dulu Saya mau bertindak Bertindaknya tidak sendiri Tapi bersama-sama Maka dari itu Kudusi Lanjutkan saja Pada bahan Yang Yang utama Bahan yang utama Baik Minta tolong Cien Kita lanjutkan Ke materi berikut Ya Ini judul Yang diberikan Pada saya Untuk direnungkan Bersama Anda Sebagai bahan Penutup Silahkan Pokoknya Ya Ini gambar Yang kiri ini Ini salah satu gambar Yang kalau dalam google Sudulnya Humu Humini lupus Manusia serigala Bagi yang lain Mengerkah Bersaing Membunuh Lawannya dihabisi Ya Itu gambar manusia Menggigit manusia lain Ya Seperti Kalau ada binatang Menggigit Kurbanya Itu yang digigit Tenggoroan dulu Karena melalui Tenggoroan itu Nafas Berlalu Kalah Kita sebagai orang Beriman Dipanggil Tidak Homo Humini Lupus Tapi Homo Humini Socius Dari sahabat Dari yang lain Dilambangkan oleh cerita Orang Samaria Yang baik hati Orang Samaria Yang baik Nanti akan menjadi Bahan renungan utama Ajaran sosial Gerija mutakhir Dari Paul Franciscus Yaitu Fratelli Tutti Semua ini Sudara Inilah Kalau kita Apa yang harus kita Berbuat Banyak sekali Tapi itu Antara Yang jelas Apa yang tidak Bukan menjadikan Manusia lain Seperti Kita Melihat Serigala Memperlakukan Musuhnya Tetapi Mengikuti Yesus Yang menceritakan Kepada kita Orang Samaria Yang baik hati Silahkan terus Dulu Pada waktu Pada waktu Hasilan sosial Gerija Dipembangkan Gerahan ini Diikuti oleh Gerahan Yang disebut See Judge And Act Melihat Memikir Mengerjakan Apa yang kita Bisa lihat Jawabnya adalah Lihatlah Dulu Pertimbangkanlah Itu Dan Lakukanlah Ini dipakai Sebagai metode Gerahan Orang muda Di California Ada satu Lembaga Yang di Amerika Yang saya lihat Oleh Romo-Romo Merinol Tentang Mengembangan See Judge And Act Ini Metode Tiga Tahap Ini Dikembangkan Bagi siapa Saja Yang mau Melaksanakan Ajaran Sosial Gerija Di Indonesia Dikenal Dengan Sebutan Metode Tiga Tahap Metode Tiga Tahap MMM Melihat Memikir Mengerjakan Metode Ini Dikembangkan Dengan Berhitungkan Keadaan Setempat Sebagai Konteks Teks Ajaran Sosial Kerja Yang disusut Di Roma Diedarkan Di Eropa Mulai Dari Yang semula Kita lihat Bersama Melihat Nasib Buruh Sebagai Korban Itu Kita Lihat Dalam Konteks Kita Teks Itu Bagaimana Dalam Tekstum Itu Bagaimana Dilakukan Dilihat Di tempat Kita Mulai Dengan Orang Orang Yang Mau Secara Bersama Sama Di Dalam Sebuah Komunitas Untuk Melaksakan Ajaran Sosial Kerja Itu Kelompok WKI CU Sudah Punya Sebetulnya Orang Orang Yang Mau Sudah Mulai Mau Mengikuti Acara Ini Lalu Bersama Sama Secara Komunitas Komunitas Dalam Bahasa Latin Aslinya Munere Munus Beban Kom Itu Bersama Mau Menanggung Beban Bersama Pembentukan Komunitas Ini Dikerjakan Secara Cermat Karena Ciri Khas Komunitas Itu Sendiri Yaitu Melihat Luka-luka Di Dalam Masyarakat Rerum Novarum Yang Kita Buka Waktu Itu Melihat Lukanya Ada Pada Buruh Lalu Berkembang Terus Popul No Progresio Lukanya Pada Dunia Ketiga Dan Akhir Akhir Ini Lukanya Dimana Lukanya Adalah Pada Kerusahaan Alam Nah Ini Penting Melihat Luka Dalam Masalah Ikatan Yang Erat Itu Penting Karena Kita Tidak Akan Bersama Bersama Piknik Untuk Piknik Saja Kita Sudah Harus Persiapkan Yang Bagus Secara Bagus Makanan Kendaraan Ini Akan Bersama Sama Memanggul Salib Tentu Salib Bukan Segala Kalianya Setelah Salib Ada Kebangkitan Tapi Menanggung Sengsara Selalu Berusaha Melihat Peristiwa Sosial Ekonomi Dan Politik Yang Terjadi Situasi Banyak Di tempat Anda Ada Di tempat Masing-masing Ada Di dunia Ini Ada Dan Motivitas Sedikit Anak-anak Kanishus Yang kuliah Di Amerika Saya Kenal Itu Bersatu Karena Dulu Kanishus Dilaksanakan Melihat Memikir Mengerjakan Ini Pergi Ke Ciliwung Melihat Orang-orang Yang Hidup Di Persampahan Mereka Waktu Di Amerika Belajar Bersama Anak Ursula Mereka Mengumpulkan Duit Dan Pikiran Untuk Menolong Orang-orang Flores Yang Kekurangan Air Saya Kenal Satu Pemimpinnya Adalah Peter Siburu Torop Ini Cara Melihat Maka Lihat Dulu Jangan Tergesa-gesa Karena Ada Gerakan Itu Maka Bersini Juga Begini Lingkungannya Ada Apa Mungkin Tempatnya Jauh Tapi Keprihatinannya Dimana Silahkan Model Sampah Ditumpuk Berbau Tahu Bahwa Itulah Realitas Dunia Ini Dan Itu Ada Di Sekitar Kita Itulah Yang Diberhatikan Oleh Ajalin Sosial Sejak Dulu Mereka Yang Jadi Korban Memikir Menimbang Judge Dalam Sebuah Gejala Sosial Berusaha Mengenali Seperti Jakarta Ini Siapa Mendapat Apa Berapa Lama Dengan Cara Apa Kemudian Juga Mengusahkan Untuk Tahu Siapa Kehilangan Apa Berapa Lama Dengan Cara Apa Itu Yang Paling Sebenaran Anak Melihat Ketika Orang Orang Termasuk Kita Juga Membuang Sampah Itu Ternyata Ada Di Tempat Sana Memang Lalu Berbau Tapi Dijauhkan Sekarang Sudah Mulai Diurus Lebih Baik Tapi Karena Orang Tahu Bahwa Ada Kurban Yang Harus Diberhatikan Siapa Mendapat Apa Dengan Cara Apa Berapa Lama Lalu Yang Waktu Yang Sama Siapa Dihilangan Apa Berapa Lama Dengan Cara Apa Apa Yang Dia Miliki Diambil Terus Itu Model Terakhir Lalu Membuat Refleksi Iman Jadi Pertama Melihat Merasakan Membuat Analisis Nanti Dapat Dikembangkan Dengan Analisis Sosial Orang Melihat Siapa Mendapat Apa Itu Lalu Yang Ketiga Konsultasi Dengan Kitab Susi Dalam Al-Azara Ini Direnungkan Kisah Kisah Stafsusi Yang Menunjukkan Secara Jelas Kisah Mengenai Keadilan Misalnya Yang Biasa Dikenal Adalah Kisah Dari Nabot Tuhan Berada Di pihak Siapa Ini Perenungan Pribadi Tuhan Berpihak Kepada Siapa Hati Kita Akan Disalah Pencerahan Apa Yang Tuhan Berikan Kepada Komunitas Ini Terus Refleksi Iman Silahkan Aksi Apa Yang Mau Dilakukan Tidak Langsung Segera Tentu Saja Yang Terjadi Selama Ini Di Banyak Tempat Di Kerja Katolik Orang Menolong Ada Tsunami Aceh Lalu Uang Dikumpulkan Ada Gempa Di Ada Gempa Berat Diposo Cuma Kumpul Itu Tidak Jelek Paus Sendiri Mengakui Itu Baik Tetapi Tidak Cukup Dalam Renungan Kita Ingat Bukan Kita Biar Mana Yang Penting Dan Mendesak Biasanya Orang Orang Disini Konsultasi Dengan Ilmu Management Kebetulan Didepankan Isus Ini Ada Pusat Management Yang Pertama Yang Didirikan Oleh Antara Agama Itu Management Apa Yang Penting Dan Mendesak Karena Ada Juga Yang Penting Tapi Tidak Mendesak Yang Penting Dan Mendesak Itu Yang Berebut Waktu Untuk Keselamatan Jiwa Biasanya Disaster Yang Apa Yang Yang Alam Ini Jura Disaster Tapi Juga Ada Yang Man Made Disaster Yang Dibuat Itu Ketika Orang Mengindaki Satu Lahan Dan Sebagainya Pembagian Tugas Siapa Melakukan Apa Dan Kapan Tidak Semua Mengerjakan Yang Sama Sesuai Dengan Bakatnya Lalu Yang Biasanya Dianggap Baru Untuk Akhir-akhiri Tentukan Ukuran Keberhasilan Sebuah Rumusan Intuitif Dan Sementara Untuk Mengukur Berhasil Dan Tidaknya Sebuah Usaha Maka Bila Seksi Sosial Parohi Atau Komunitas Katolik Ini Mau Melawan Misalnya Di Indonesia Timur Untuk Melawan Anak-anak Yang Suka Minum Lalu Ada Cara Mata-mata Menghubungi Penjual Minuman Membuat Pendidikan Preventif Di paroki Paroki Itu Mayoritas Lalu Melihat Kerugiannya Lalu Itu Diminum Terus Siapa Yang untung Yang untung Bukan Yang minum Tapi Yang Membuat Fabrik Minum Ini Nanti Dikatakan Kami Setahun Ini Mau Mengurangi 10% Jumlah Orang Yang minum Di paroki Kami Ini Jadi Diukup Besok Setelah Setahun Kok Tidak Ada 10% Lalu Dievaluasi Lagi Jadi Ini Intuitif Dan Dikuantifikasi Secara Real Dalam Langkah Lakukanlah Evaluasi Mencoba Menjawab Mengapa Berhasil Dan Mengapa Tidak Inilah Pertemuan Pertemuan Gelombok Sosial Terus Jadi Langkahnya Saya ulangi Ini ya Belajar Ini sudah Anda Lakukan Memilih Dan Memilah Mana yang Dianggap Penting Dan Mendesak Mengalami Bersama Live in Namanya Kalau di Santa Ursula Namanya Live in Kalau di Exposure Lalu Menanyakan Mengapa Itu Terjadi Siapa Dilukan Siapa Diuntungkan Lalu Menyerah Proh Yesus Allah Atau Yesus Simpati Kepada Siapa Menyusun Langkah Dan Melangkah Rumusan Akhir Pembagian Kerja Dan Ada Evaluasi Tujuh Langkah Kalau Di pertanyaan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Lakukan Tujuh Langkah Ini Dan Anda Sudah Secara Saya Percaya Lengkap Mencukupi Sebagai Awalan Ajaran Sosial Kerja Silahkan Ini Urutannya Spiral Dulunya Luas Sekali Kita Omong Kita Diskusi Kita Belum Sangat Kelihatan Berat Lalu Makin Mendalam Makin Mendalam Makin Mendalam Nomor Satu Sampai Tujuh Itu Urutan Yang Seperti Saya Sampaikan Sebelumnya Terus Sampai Mendacar Kita Lakukan Sesuatu Begitu Terus Terus Langkah Itu Begini Pertama Dalam Level Pribadi Ibu 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 Lucy Ibu Swan Ibu Yen Itu Semua Sayang Pribadi Melihat Melihat Tadi Ibu Sudah Ada yang Mulai Harga Bensin Naik Ternyata Segera Akan Di Ikuti Harga Di Indonesia Segera Akan Diikuti Harga Makanan Dan Kemudian Segera Akan Ada Orang Yang Tidak Bisa Membeli kemarin di Indonesia ada geger sebentar tentang itu minyak goreng lalu akhirnya ketemu bahwa itu disimpan oleh beberapa orang melihat dulu lalu menentukan diri sendiri mengambil keputusan saya mau saya mau menjawab panggilan ini dengan meluangkan waktu saya pribadi ini kalau mungkin Anda yang ikut latihan rohani Santo Ignatius ini namanya eat what follow bahasa latin artinya this is what I want ini aku mau itu kehendak bukan pertama-tama pikiran tapi kehendak saya mau lalu kemudian dibawa ke ruang bersama bersama-sama lalu setelah barang yang sama itu ditentukan melalui dasar yang penting dan mendesak atau yang penting tapi tidak mendesak misalnya waktu panen membuat lumbung itu tidak itu tidak mendesak tapi penting karena nanti kalau musim tidak ada makanan lumbung masih isi lalu bertindak terus saya mau memberikan beberapa contoh ya tidak untuk ditiru untuk dilihat saja dipertimbangkan dipertimbangkan terus ini ini suasana penggusulan lahan kereta cepat Jakarta-Bandung di kampung Negara Jaya ini ada rumah-rumah bagaimana orang rumahnya digusul ini yang kedua yang kedua ini dikendeng ya ada ada masalah di Jawa Tengah ada masalah orang-orang itu lahannya diambil lalu nanti pelan-pelan juga sudah dibicarakan mau diutambang lalu orang-orang setempat akan jadi korban kehilangan air lalu mereka menyadar bergerak bersama maka kaki mereka disemen karena juga disitu akan didirikan pabrik semen ini berat sekali ada yang mati mereka di depan istana di depan istana kendeng lustari ini orang yang potensi korban ketika mendapat kesadaran lalu membuat tindakan di depan istana terus gereja berpindah Yesus berada di mana ini uskup agung Jakarta berada di pihak korban dia dari istananya di katedral itu turun ke depan istana duduk bersama orang-orang kendeng gitu orang-orang kendeng hadir saja sudah menguatkan hadir saja sudah menguatkan lalu terus ya ini ini kan dalam pengadilan terakhir masuklah dalam bahagia Tuhan karena ketika aku lapar engkau beri aku makan ketika aku harus kau beri aku minum ini dia diangkat jadi kardinal itu bukan hanya karena itu ini pimpinan kami di Jakarta dan memang kemudian kendeng tidak dikembangkan ya dicari jalan lain yang ada kalau orang mau terus ini pertanyaan siapa memperoleh apa berapa besar dengan cara bagaimana ini ini ibu ini gambar ini gambar untuk penyadaran penyadaran di kalangan korban kalau mereka diberitahu dengan angka-angka yang rumit tidak tahu tapi dengan cara ini ada seniman yang membantu siapapun juga bisa bekerja sesuai dengan bakat yang dimilikinya terus ini cerita tentang kebun anggur nabot ya ini konsultasi kitab suci ini saya ambilkan yang komik karena bahan ini menjadi bahan untuk keadilan sosial pelajaran keadilan sosial di sekolah-sekolah kita juga di sekolah-sekolah tidak hanya katolik ya sekolah-sekolah kristiani pebun anggur nabot kalau Anda mau melihat ceritanya bisa dibuat itu dibuka di youtube itu http youtube di itu terus tidak tanpa salib wartawan tv1 dianiaya karena meliput penggusuran lahan karena menyatakan kebenaran nah ini salibnya terus lalu apa harus mengantisipasi salib ya maka ajaran sosial gereja mengajar manusia beriman untuk memanggil bersama-sama dan dengman demikian menyongsong kebangkitan bersama-sama juga sekian ibu-ibu bapak-bapak yang terkasih pengantar saya untuk yang terakhir saya sampaikan kelengkapan dalam diri kita dalam tanda salib realisasi melalui hati kita yang memang mau secara bersama-sama kalau ada tanggapan silahkan atau pertanyaan baik Romo terima kasih banyak sebelum kita mulai dengan diskusi minta waktu sebentar untuk pengumuman ya Mo sambil memberikan waktu buat teman-teman mencerna yang barusan IEM minta tolong untuk pengumumannya baik bagi teman-teman yang ingin mendukung supaya program-program pengajaran online di WKICU berlangsung dengan baik Anda bisa memberikan taburan melalui check payable to WKICU dipostkan ke Marcella Raharjo dengan alamat berikut atau Anda bisa juga dikirimkan secara elektronik ditransform melalui Zelle ke alamat bendahara at wkicu.org terima kasih banyak buat semua support teman-teman selama ini kemudian pengumuman yang berikut adalah kelas 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 iman yang berpikir hari ini adalah sesi terakhir dan bersama Romo Hartono Budi ya ini pengumumannya untuk kelas berikut minggu depan di sesi ketiga judulnya adalah menunggu di ruang atas dan untuk Ignatian spiritual exercise kelas berikut mengambil inspirasi dari kisah para rasul bab 1 ayat 12 sampai 14 silakan bagi teman-teman yang mau membaca dulu sebelum mengikuti latihan doa bersama Romo Hartono Budi terima kasih atas perhatiannya teman-teman pengumuman sudah selesai sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar bertanya kepada Romo atau memberikan pendapatnya silakan langsung unmute baik mau sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman Mo tadi saya lihat slide Romo yang bagian langkah-langkah itu nomor satu itu kan stepnya belajar ya Mo saya tuh selama mengikuti kelas ini yang Romo bimbing ini saya tuh selalu punya perasaan saya tidak pernah loh ikut kelas tentang ajaran sosial gereja ini selama ini selama covid selama ada kelas online ini dan sebelumnya juga belum pernah jadi ini pertama kali buat saya dan saya benar-benar bersyukur nih membantu jadi moderator karena sekalian saya berenang menyelam meminum air nah Mo belajar Mo itu yang saya mau tanya Mo rasanya kok di Keuskupan Agung Jakarta pembelajaran seperti ini saya gak pernah ikut ya Mo gak pernah denger diadakan bahkan Bapak Uskup juga kalau membelajarkan lebih kepada pendalaman Alkitab semua yang apa bagaimana cara lebih mengerti apa yang dimaksud di Alkitab tapi ini kan yang Romo ajarkan lebih kepada kemudian prakteknya kenapa di apakah gak ada programnya atau saya yang kudet Mo atau memang itu cuma buat petinggi-petinggi di atas terus nanti kemudian ke bawahnya itu gimana Mo padahal kan belajar itu yang pertama ya Mo di langkahnya Romo baru kemudian bisa yang berikut-berikutnya ya begini Bu jadi Keuskupan ini ada acara ini tidak hanya semata-mata belajar atau melangkah tetapi misalnya dalam lembaga daya dharma mulainya dari aksi mereka aksinya gereja lalu pendalamannya ke belakang pendalaman ini dilakukan oleh kelompok-kelompok memang tidak langsung terbuka jadi jadi bahan seramah jadi bahan kuliah jadi bahan mereka yang sudah terlanjur terlibat tapi mau mencari dasarnya jadi kebanyakan orang disini sudah aksi dulu ya bentuknya karitatif kalau dilihat dari kurean kita selama ini lalu mau memperdalam maka di Keuskupan ini ada orang yang mengurus tentang anak-anak yang si Sofrenia akut ada banyak-banyak sebenarnya banyak sekali tapi nampaknya langsung pada tindakan lalu misalnya ibu ya kisah tentang kebun anggur nabut itu dikenal orang sebagai salah satu kisah perjanjian lama dimana Allah memihak kepada korban lalu nanti kalau ibu ikut tadi dalam acaranya Ramah Budi tadi menunggu di ruang atas itu kan community building itu kan community building lalu dari situ dari situ kita memperdalam nampaknya yang di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya bertindak dulu lalu baru mencari belajarnya sebagai lingkar kedua bukan pertama-tama yang saya sebut di kuliah-kuliah pada umumnya itu menjadi sumber dan kedua yang kiranya perlu seperti ibu katakan poskos suharyo lebih mengutap mengurahkan senen sore ya bu ya hari senen sore itu ya betul kita mendapat lebih banyak daripada kuliahnya rongo-rongo karena dia seorang profesor kitab suci nah lalu tempatkan saja itu dimana itu adalah bagian dari menyerap semangat kitab suci lalu itu bagian dari community building dan lalu bertindak jadi yang saya urekani sedikit sistematis gitu ya biasanya dipakai oleh gerakan-gerakan yang sudah bergerja itu yang dapat saya jawab ya baik rongo terima kasih tapi mengikuti kelas ini benar-benar lebih lebih memperdalam pemahaman maksudnya mungkin oke dirasa-rasa tindakannya terus kemudian rongo membeberkan ini dibalik ya baru kemudian belajarnya tapi baik juga lho mo kalau seperti begini belajar dulu terus kemudian action buat saya sih ini benar-benar berkat ikut kelas romo ini oke ya itu Tuhan yang merencanakannya dan ini bisa dihubungkan dengan yang lain yang saya lihat ketika pengumuman mengenai menunggu di ruang atas itu bagian ini nantikan mereka setelah berdiri di ruang atas lalu diutus menyebarkan injil lalu melakukan empat tindakan itu komunio komunion service dan itu yakunia koinonia liturgia gitu ya dan sebagainya baik romo terima kasih nanti silahkan melihat kebun anggur napot itu iya akan saya lihat pasti baik terima kasih romo silahkan teman yang lain yang ingin romo saya Liliana mau bertanya apakah pengajaran romo ini hanya diajarkan pertanyaannya mirip-mirip sama ibu Lusi gitu apakah juga ada di paroki paroki diajarkan di sana atau ke dalam tingkat keuskupan saja atau di sekolah katolik atau dimana romo kayaknya sayang kalau pengajaran romo yang bagus ini cuman didengar kita-kita gitu yang saya tahu bu ini misalnya saya tinggal di kandisius bu ya ya yang saya kandisius saya tinggal di kandisius itu di sana tidak langsung secara eksplisif sistematik begini tapi anak-anak kandisius pergi ke bantar gedbang ya pergi ke tempat sampah dulu itu yang kemudian pergi ke ciliwung lalu setelah selesai refleksi mengapa itu dilakukan itu background pengetahuan guru-guru dan romo adalah ini bu oke oke umur tergantung dari penerimanya bu iya iya maka untuk anak-anak kecil cerita dulu tentang nabot itu itu mengembangkan sensus katolikus jadi katolikus ini ya dan itu nanti kelihatannya tentu lama ini menanam ya bu iya ada negara yang orang katoliknya mayoritas itu benar-benar menjadi program bahkan program perjuangan politiknya tapi isinya itu isinya semua punya yang sama ajaran sosial gereja iya-iya kalau gitu kita-kita yang udah tahu mengenai hal ini juga bisa mengajarkan apa sih yang kita udah tahu today yang si mo ya silahkan mulai dulu untuk melihat apa yang bisa dibuat dari situ ada ada apa ada refleksi ada evaluasi sekecil mungkin saya mengalami di sini begini bu ya ini cerita ini ada anak itu akhir-akhir ini banyak yang mengalami otis atau nanti parahnya adalah sisofrenia akut itu sangat menderitai bapak ibunya tapi bapak ibu yang beriman ini kan kepengen membawa anak ini juga ke gereja ya satu kali satu kali ada bapak ibu yang membawa anaknya ke gereja lalu itu usher situ yang membantu mendudukkan orang itu marah marah lalu disuruh keluar wah bapak ibu ini terluka hatinya tapi dia bisa marah bisa pergi udahlah saya gak ke gereja lagi gitu ya tidak dia lalu mengajak teman-temannya untuk berpikir mengenai ini bagaimana kita membuat satu komunitas dimana anak-anaknya mengalami sisofrenia atau yang masih bentuknya awal adalah bentuk autis kecil dulu saya diundang misa itu di jalan malam santai ignatius ya disini di komunitas katolik atelanta juga diken kita diken panca juga memplopori misa untuk orang-orang yang special needs gitu jadi kita juga ada di sini udah mulai ada itulah salah satu bentuk itu salah satu bentuk nah lalu disitu sekarang ini saya undang ini sudah belum diresmikan oleh keusupan tapi dok B jalan malang terus tetapi juga hati kudus keramat juga sudah sudah mulai oh belum diresmikan Romo disini aja diken kita didukung sekali sama uskut itu didukung tapi kan tapi ternyata banyak lalu ternyata setelah itu banyak bisa itu hampir tidak penuh tapi bisa ini sebenarnya bisa untuk orang tua lalu anak itu lalu dibuat komunitas mereka buat komunitas tidak hanya untuk kurban tapi bersama kurban dan anaknya rekoleksi kemudian mereka itu membuat saya sendiri sangat terharu ya Bu iya betul apa Bu karena autis itu kan selama ini autis gitu ya tapi akhir rekoleksi itu mereka bilang gini autis itu singkatan anak putusan Tuhan yang istimewa istimewa sekali istimewa benar ya lalu mereka berkomunitas mereka mendapat makna dan sebagainya itu misteri sampai sekarang mengapa ada seperti itu dan di kota-kota itu makin banyak ini ini macam-macam usahanya tapi yang jelas perhatian perhatian iya di katolik Amerika udah ada itu terus ada grup yang namanya Iyana You Are Not Alone spesifikly fokusing sama orang-orang imigren yang sendirian gitu terus ada ministry of the sick of healing itu mah udah lama ya ada ya mulai tumbuh lah Romo untuk melihat sosial-sosial aspek yang dibutuhkan masyarakat katolik di sini gitu terus kita juga ya antara orang-orang yang single saling encourage satu sama lain untuk men-take care single-single yang lain gitu supaya aman supaya saling memperhatikan juga sampai ya menimbulkan soal ketapan juga di sini yaitu ketika memberi perhatian pada LGBT itu kelompok yang satu melawan kelompok yang lain yang satu bilang ini LGBT itu kalau di Amerika sejauh saya ikuti seorang youth namanya James Martin itu lalu tapi teman-teman kita dari kerja lain menaksir LGBT itu diripat dari peristiwa Sodoma dan Gomorrah lalu kelompok muslim juga kemarin komentarnya LGBT itu harus diamputasi tidak di toleransi gitu ya lalu itu kita ya sudah gak usah cerita ternyata orang ya ini Tuhan Paus ditanya Paus bagaimana pendapatmu tentang LGBT dia bilang apa who am I to judge itu menarik sekali tapi yang jelas they are not disowned by our lord itu kalimat dia yang terakhir karena kemarin dia omong lagi mengenai ini saya ada teman yang LGBT ditemenin sama kita akhirnya balik tuh Roma gak jadi LGBT lagi itu sangat itu soalnya sangat nganubu berat sekarang ini ada anak katolik anak SMA Pak Sabtu tiba-tiba datang kepada ibunya begini Mami aku mau jadi laki-laki saya tidak mau jadi perempuan itu itu semacam mode juga tapi mungkin ada yang lebih dalam tapi yang cepat dalam mereka itu tidak dibuang dan juga bukan karena mampu maka ada yang ahli trade ada hairdresser ada tailor yang bagus-bagus oh mereka harus dihargai bukan bukan hanya karena itu mereka dihargai karena mereka ada bukan karena mereka bisa sumbang apa baru setelah itu dia akan menyumbang kita bersyukur lebih tapi pertama bersyukur karena dia ada bersyukur karena korban itu ada baik iya terima kasih Roma saya juga banyak teman-teman LGBT gitu dan mereka juga jadi LGBT bukannya tanpa sebab ada sebab kalau menurut saya ya karena saya kenal dekat dengan mereka ya itu Ibu Yusiko terima kasih ya Bu ini Ibu Yusiko Santoso juga mau angkat jari silahkan iya silahkan silahkan Yusiko dulu baru Pak Susilo setelah kelar dengan Yusiko silahkan Yusiko iya hai Romo apa kabar selamat pagi selamat suri selamat pagi jam 10 Romo di sini 10 malam tadi menimpalin LGBT ya Romo tadi kita kan misa KKI nah itu ada satu orang dari pindahan WKI CU namanya Ayrin si Ayrin ini pindah ke Atlanta dia tadi bilang entah kenapa kita lagi conversation gitu ya dia bilang aku tanya anaknya kan kembar jadi dia bilang katanya anaknya di homeschoolin jadi dia yang ngajar karena si C.I.Ayrin ini adalah apa dia dia bilang katanya dia homeschool pertamanya aku bilang wah hebat banget cik nge-homeschoolin anak 2 lagi twins gitu kan terus dia bilang aduh Yosiko ngeri kurikulum di sini di Amerika aku aku kan gak tau ngeri kenapa kenapa dia bilang ngeri aku bilang kenapa ngeri emang gurunya malas-malas ngajar aku bilang gitu oh bukan bukan itu loh LGBT nya tuh bener-bener mereka besar-besaran gitu kayak dikampanyekan secara tidak langsung gitu di sekolahan jadi dia itu takut gitu dan katanya anak kelas 5 SD itu udah diajarin sex education gitu jadi dia sangat khawatir sama anaknya apabila disekolahin di public school jadi dia bilang karena dia work from home jadi dia dia bilang ini udah blessings dari Tuhan jadi kenapa gak dia manfaatin waktunya untuk nge-homeschoolin anaknya itu dan nanti kalau misalnya anaknya fondasinya udah kuat barulah nanti dilepas ke sekolahan non-katolik gitu loh tapi tadi pas aku denger itu wah ini awesome banget gitu loh maksudnya seorang ibu yang sudah dari dari kecil itu menerapkan anaknya apa ya kekatolikannya gitu kayaknya ya ya ini cuman tadi pas ngomongnya apa pas apa topiknya sama aja gitu jadi aku bilang kalau misalnya Romo gini ya kalau ada juga satu orang KKI itu dia mampu sih jadi dia semester kemarin dia masukin anaknya di katholic school nah semester ini dimasukin ke public school tapi dia bilang aduh perbandingannya jauh banget dia sudah bisa merasakan bahwa quality public sorry quality nya katholic school itu jauh lebih baik gitu jadi setelah semester ini selesai nanti anaknya mau dipindahin lagi ke katholic school lagi Romo nah pertanyaannya kalau itu kan dia mampu ya 12 ribu Romo per tahun nah kalau misalnya orang yang gak mampu masa harus itu solusinya bagaimana Romo gitu maksudnya kan walaupun kadang masuk public school juga itu juga tergantung anaknya dan tergantung orang tuanya gimana ngajarin mungkin memang ada influence juga dari teman-temannya gitu cuman ya itu solusinya bagaimana kalau misalnya keluarganya gak mampu nyakolen anaknya di katholic school bukannya gak mau tapi tidak mampu gitu Romo jadi banyak juga anak KKI sini keluarga-keluarga muda anak-anaknya ditaruh di sunday school walaupun mereka juga pergi ke public school tapi Kak apakah itu suatu jaminan bahwa anaknya nanti akan grow sesuai dengan ajaran katolik kalau aku lihat ada yang iya dan ada yang tidak jadi aku bingung Romo jadi gimana cara mempersiapkan anak-anak muda bisa nantinya kalau punya anak itu bisa ber apa ya bisa mengeris anaknya sesuai dengan sesuai dengan iman katolik dan tidak terlalu memaksakan diri juga gitu Romo jadi gak boleh terlalu fanatik juga harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi gitu bener gak Romo terima kasih untuk pertanyaannya itu sangat lokal ya Bu meskipun bahannya bahan yang universal LGBT ya menyangkut soal apa tuh ini menyangkut soal menyenggolakan anak itu di satu tempat lain dengan yang lain tapi sekolah katolik itu secara universal memakai satu prinsip yang sama yang tertulis pada Grasivimum Edukationis itu dikrit fatikan kedua tentang pendidikan dan disitu ditulis bahwa pertama-tama yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak adalah keluarga maka dari itu dalam dikrit yang lain dikatakan bagaimana keluarga katolik harus disiapkan baik-baik yang kedua sekolah katolik pun bermacam-macam ya ada yang secara khusus menonjol ada yang tidak karena situasi coba lihat atau bicarakan ini dengan orang yang mengalami seperti tadi si Urekan bahwa sangat khawatir karena di sekolah negeri seperti dikampanyekan persoalannya disini bukan LGBT sebenarnya tapi karena itu dikampanyekan sebagai satu isu politik di Indonesia pun ada di agama lain juga ada dirawat diperhatikan sebagai orang yang dengan sebagai orang vulnerable tapi kalau ibu itu bisa tentu disitu lebih maju di Indonesia kelompok orang tua yang melaksanakan homeschooling itu berorganisasi sendiri untuk menentukan materi untuk menentukan metode untuk merencanakan evaluasi dan akreditasi karena pemerintah juga memberi kesempatan itu tapi kalau itu belajar bagus tidak ada ijazah juga sangat repot maka jawaban saya tidak lengkap kecuali mengatakan ada esensi yang sama tetapi ada aplikasi yang menghitung situasi setempat di Indonesia sendiri seperti di keluarga saya itu biasanya kami sedapat mungkin menyekolakan anak katolik sampai SMP saja SMP saja karena kalau masuk SMA itu dapat sedapat mungkin SMA negeri karena kalau meskipun berat sekali pernah ada dia satu-satunya orang berjibab dalam seluruh kelas itu dia yang tidak berjibab hanya satu anak katolik dan tidak dihitung perasaan itu bagaimana diolah tapi begini perhitungannya kalau anak-anak itu terlalu lama di lingkungan katolik sendiri dia kehilangan kesempatan bergaul dengan orang-orang dari agama lain dari kultur lain dan sebagainya dan sebagainya maka dari itu perhitungan setempat sangat menentukan sangat menentukan maka di sini anak-anak SMA negeri banyak anak katolik lalu gereja melihat itu maka dibuatlah sebuah komunitas anak-anak katolik yang sekolah negeri di Jakarta ada itu dia asuh oleh frater-frater frater-frater yusuit namanya persink semacam ini jadi intinya harus balance ya Romo jadi kita mempersilahkan anak itu untuk have their freedom dan kita ya mungkin sebagai orang tua nantinya hanya mengawasi dan ya kalau bisa kalau mungkin ada mereka salah atau apa ya ditegur biar bisa kembali ke jalan yang benar mungkin ya orang tua cuma bisa sampai sebatas itu aja ya Romo karena kan hidup juga hidupnya mereka kemerdekaan juga kita tidak boleh terlalu mengekang betul semakin mengekang anak semakin semakin wild Romo iya kalau secara hukum umur 21 itu kita harus melepaskan oke disini 18 well 21 iya sih cuma 18 disini udah mereka udah kayak mau freedomnya sendiri jadi intinya yang bisa aku tarik ya harus balance ya kayaknya ya terima kasih Romo terima kasih kembali apa lagi baik silahkan Pak Susilo Pak Susilo terima kasih untuk untuk apa jawaban angketnya ya itu untuk keperluar ya terima kasih ini saya ada satu state bukan sharing gitu ya dan dua pertanyaan kalau yang sharing itu tadi khusus mengenai LGBT saya rasa ini sekarang persoalan LGBT sudah mekian hangat menjadi topik dimana-mana itu menurut saya itu karena mereka ngomong-ngomongnya LGBT tetapi sebenarnya mereka tidak memahami apakah sih LGBT itu jadi terminologi mereka mengenai LGBT itu itu karena tidak memahami secara mendalam akibatnya terjadi si pangsiur mengenai terminologinya yang mengakibatkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda nah konflik terminologi ini disini saya bedakan sebenarnya ada empat hal kalau kita mau berbicara dengan LGBT kesatu mengenai jenis kelamin setau kita kan cuma jenis kelamin laki-perempuan tapi secara kedokteran in between laki dan berperempuan itu ada spektrum yang sangat banyak bahkan puluhan saya kasih contoh gini ada yang laki dan perempuan ada orang yang laki-laki gagah bewokan tetapi tangannya melambai ada teman saya juga yang begitu tapi ada perempuan yang sifatnya tomboy jadi in between laki dan perempuan itu spektrumnya sangat luas itu saya baru ngomong mengenai jenis kelamin terus kedua mengenai gender nah gender itu mengenai identitas nah itu pun harus dipahami dulu terus ketiga mengenai orientasi seksual bisa heteroseksual bisa sesama perempuan sesama laki itu orientasi ini ketiga hal ini di alam sudah biasa dan gak bisa bilang wah ini dihukum masuk neraka udah ada di jaman dulu terus kita judge wah ini melanggar ini melanggar itu saya gak gitu setuju dalam hal ini yang perlu kita perhatikan ini justru yang keempat yang paling bahaya karena ini mengganggu masyarakat kalau yang ketiga ini menurut saya kalau mereka ada lingkungan sendiri selama aja tidak mengganggu kita ya gak apa-apa tapi yang paling berbahaya ini ada yang keempat perilaku seksual perposaan sodomi fedofilia dan ini perilaku seksual yang gila-gilaan ini BDSM dan sebagainya itu bukan monopoli orang yang LGBT loh orang yang heteroseksual itu juga bahkan ada yang lebih gila daripada LGBT nah jadi keempat hal ini yang perlu kita perahaminya baru pandang kalau kita sudah mengenai empat hal ini baru kita bisa ada suatu pandangan yang sedikit objektif mengenai LGBT itu oke itu saya punya sharing terus yang kedua mengenai yang mengenai presentation robo mengenai apa ya mengenai prosperity gospel atau teologi yang semak yang marah di Amerika misalnya si Joel Osteen terus Trevor Dollar terus si Mayer dan sebagainya saya gak tahu itu banyak di samping prosperity gospel itu lawannya adalah yang kita sebut yang umumnya yang di gereja kita katolik atau gereja pada umumnya itu basenya adalah fall and redemption teologi kejatuhan manusia dalam dosa penembusan oleh Yesus jadi sangat berhentangan kalau yang yang disebut prosperity gospel itu dia memberikan motivasi memberikan semangat bahwa kita bisa kaya tapi kalau fall and redemption teologi ya kita kalau menderita kita gak seberapa dibandingkan dengan penderitaan Yesus ya menderita itu udah biasa lah buat orang-orang Kristen karena para martir dia begitu nah jadi silat ini ada dua suatu paradoksal dua ironi yang paradoksal saya tanya Romo saya rasa masing-masing ada benar juga Tuhan gak mau menciptakan kita untuk menderita Tuhan mau menciptakan untuk bahagia juga untuk menikmati dunia ini nah jadi balancingnya dimana itu pertanyaan saya terus yang terakhir pertanyaan saya tadi kan kalau gak salah saya terima email itu mengenai apa questionnaire yang tadi Romo bilang saya sudah kirim juga Romo tetapi saya gak tau apakah tanggapannya bagus atau cuman cuman beberapa orang saja saya gak tau tetapi yang saya ingin tau dari masukan-masukan questionnaire itu apakah Romo bisa tarik suatu suatu rekaputulasi dan evaluasi dan memberikan jawaban sedikit lah mengenai hal-hal yang dipertanyakan di dalam questionnaire itu Romo kan itu banyak hal-hal yang kita perlu tau juga karena ada yang Romo bilang yang baru apa dari ajaran Romo ini yang belum jelas itu apa yang berguna itu apa nah mudah-mudahan Romo bisa kasih suatu rekapitulasi dan menjawab hal-hal tidak perlu spesifik menjawab hal-hal yang menurut Romo ini yang perlu Romo tambahkan lagi sekian Romo terima kasih Pak Susilo saya mau menjawab dari yang terakhir dulu ya yang terakhir adalah saya sudah menerima saya masih menangguh tapi itu biasanya saya lakukan tidak hanya untuk acara ini itu untuk saya sendiri untuk memperbaiki metode pilihan bahan dan sebagainya dan bagi yang bentuknya pasti pertanyaan sedapat mungkin saya jawab ya hanya tidak langsung begitu saya menanti dulu beberapa waktu untuk menanti yang banyak cukup banyak kalau sudah terima kasih untuk kiriman itu saya berusaha menjawab juga lalu tentang mana yang balance itu justru diperlukan apa diperlukan leadership ya leadership itu bukan orang luar tapi dimensi leadership dalam hidup kita sendiri ya yaitu saya mau menjalani kekristenan saya sebagai tanggapan kepada Tuhan dengan cara ini tapi karena saya ini hidup bersama-sama maka saya lakukan itu bersama orang lain tidak maka di mana di dalam hidup beragama kita ada metode sharing ya itu supaya kita kadang-kadang mendengar pendapat orang lain yang memperbaiki apa yang jadi keputusan kita pertama itu ya lalu yang yang berikut adalah ya ajaran sosial gereja itu diperbarui setiap kali untuk mengatakan yang terakhir seperti ini begitu ya seperti ini gitu bersama-sama secara global tetapi untuk masing-masing itu ada level negara ada level keuskupan ada level paroki ada level lingkungan gitu seperti jauh saya alami di Indonesia ini struktur gereja itu sampai lingkungan setiap 10 keluarga atau 12 keluarga ada pimpinan satu diambil dari mereka sendiri bertemu tiap kali tertentu seperti bulanan setiap bulan ada sepanjang bulan seperti sekarang ini bulan Mei untuk rosario dan sebagainya itu alat untuk balancing ya di dalam biara-biara itu ada pimpinannya maka bagaimana balancing antara yang rohani dan jasmani antara yang ekstrim teologi di persparity sama suffering ya suffering ya karena yang suffering itu adalah mistifikasi penderitaan bukan hanya penderitaan ya yang kita akan refleksi adalah mistifikasi penderitaan itu ya bahwa penderitaan itu jadikan mistik seolah-olah itu harus terbagaikan syarat bahwa itu terjadi sebagai sarana iya tapi harus terjadi sebagai syarat itu tidak semacam ini ya maka ke community community yang menjadi apa community yang menjadi tempat lalu tentang LGBT persoalannya itu muncul dalam beberapa fenomena yang berbeda satu sama lain negeri di mana agama mayoritas Islam seperti Indonesia pun ada masalah itu tapi sejauh saya ikuti dalam perjalanan pada perjalanan itu gerak pertama untuk LGBT ini adalah untuk menolong mereka ya karena mereka hidup dalam pengertian yang sangat populer tidak normal gitu ya tentu pendalamannya seperti apa Pak lakukan tadi sangat baik tetapi kemudian berkembang menjadi perjuangan politik ya itu juga terjadi di Indonesia maka kemarin persoalan LGBT di sini ini bunyinya itu harus diamputasi jangan ditoleransi itu dari kelompok muslim loh ya itu bentuknya begitu karena di dalam kelompok mereka juga ada yang mau memberi perhatian agar mereka hidup sebagai manusia yang beriman imannya menurut mereka karena cerita yang sama mengenai LGBT itu baik Kristen Protestan Katolik maupun Islam itu basisnya cerita Sodoma Komora itu tidak ditafsir maka dari itu sangat lokal tapi dilihat sejarahnya semula itu adalah gerakan untuk memberi perhatian baik kepada mereka tapi kemudian menjadi perjuangan politik lalu kalau sudah jadi perjuangan politik siapa menang siapa kalah dan sebagainya itu yang terjadi saya sejauh saya lihat di Amerika itu seperti Pak katakan sendiri saya ikuti dari siaran-siaran Pak James Martin itu ya dia dulu juga ya sekarang dia sangat asian dalam sangat sengsara dalam posisinya karena dia dicopot dari beberapa jabatan lantaran memberi perhatian pada mereka di Indonesia itu terjadi tapi mungkin karena tidak mau membawa itu ke masalah hubungan Kristen-Islam tapi mungkin juga jumlahnya tidak sangat besar maka diperlakukan secara kecil-kecilan belum di semua parogi tapi di Jakarta di keusupan ada ya jadi bakat mereka dikembangkan dan berkembang karena mereka dihargai yang oleh Paus kata terakhir God doesn't disown them ya gitu sikap di Jakarta jelas dari ungkapan Paus ya terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya saya akan coba jawab Pak saya kumpulkan dulu ya mungkin minggu depan masih ada yang kumpul nanti saya kirim ke website-nya ke alamat ini terima kasih Romo baik apakah ada lagi yang mau sharing atau tanya kepada Romo silakan kalau masih ada langsung di unmute gimana teman-teman baik kalau tidak ada jangan dipaksa tapi kalau mau masih ada waktu silakan sendiri-sendiri melihat kisah kebun Anggur Nabot yang diintroduksi ke dalam kategori kita kepada anak-anak ya sendiri-sendiri saja tidak usah bersama disini baik kalau tidak ada terima kasih untuk perhatiannya terima kasih untuk undangannya terima kasih untuk perhatiannya selama ini saya sendiri juga senang bertemu lagi dan boleh menyampaikan bahan-bahan ini penyegaran juga bagi saya semoga seperti benih disebar akan tumbuh demikian juga tumbuh di kalangan Anda dan saya sendiri minta maaf bila dalam tutur kata dan tingkah laku saya selama ini ada kekurangan baik saya saya sengaja maupun tidak sengaja sebenarnya tidak tapi siapa tahu ada kekurangan yang tidak saya sadari selamat untuk membangun komunitas melanjutkan perjalanan berjiarah menuju Tuhan amin baik Romo Ismartono baiklah teman-teman karena sudah tidak ada yang mau disampaikan kepada Romo kita akan akhiri sesi kita hari ini terima kasih banyak dari hati yang paling dalam Romo benar-benar terima kasih banyak atas seri pengajaran mengenai ajaran sosial gereja ini buat saya pribadi ini benar-benar sangat menambah pengetahuan saya mengenai ajaran sosial gereja yang memang betul saya merasakan belum pernah saya dapatkan mungkin secara struktural kayak begini ya Romo ya juga terima kasih kepada semua kontributor teman-teman yang berpartisipasi memberikan warna kepada semua yang hadir memberikan masukan kepada semua yang hadir dan juga kepada Romo saya rasa ya dan juga terima kasih banyak kita lihat sekali Romo susah payah cari referensi browsing di Google tanya kepada rekan-rekan sehingga materi Romo jadi buat saya ini bagus sekali seperti ini mohon maaf juga Romo buat semua kekurangan-kekurangan selama saya memoderator kelas ini thank you kepada WKICU yang sudah menjadi fasilitator buat acara ini sebelum kita tutup apakah Mayo sebagai ketuanya ada tambahan Mayo ya saya cuma mau terima kasih sama Romo Is Martono dengan Lucy juga sudah jadi moderator dan Romo Is sudah mempersiapkan semua bahan-bahannya terima kasih sekali lagi sudah memenuhi undangan kami semoga di lain kesempatan kita bisa bekerja sama lagi nanti kalau saya ke Canisius mungkin bisa ketemu untuk sesi atau topik keman yang berpikir berikutnya kita akan libur selama summer ini dan ditunggu aja pengumumannya kita masih merencanakan yang berikutnya itu aja dari saya sekali lagi terima kasih bye terima kasih dengan pengaturan acara yang bagus dan tampil sebagai seorang profesional untuk membawa acara baik iya Romo minta tolong Mayo ini alumni Canisius mo iya Mayo ya iya iya dikatakan baik Romo minta tolong sebelum ditutup Romo berikan doa penutup dan berkat buat kami semua mo terima kasih semuanya marilah berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Tuhan terima kasih atas hidup ini tanpa kami kehendaki kau ciptakan kami dan ketika kami berdosa kau kirim Putramu untuk menembus kami semoga kami bersyukur atas rahmat ini dan karena kau murah hati kepada kami semoga kami murah hati kepada siapapun sehingga hidup kami menjadi kegembiraan bagi diri kami sendiri menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagimu sepanjang segala masa Tuhan bersamamu dan bersamamu semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Rah Kudus amin terima kasih terima kasih terima kasih Lucy dan terima kasih terima kasih May terima kasih semua terima kasih